hai oke teman-teman semua balik lagi di channel YouTube Alium TV jadi pada vlog kali ini ya saya sudah berada di warung jagoan jagonya ayam geprek dan ayam penyet waduh di warung ayam gejrot Mister gayboy teman-teman semua Oke langsung saja kita masuk ke dalam kita akan cicip-cicip dulu let's go kita masuk mantap oke teman-teman tetap jaga protokol kesehatan sebelum masuk kita cuci tangan halo 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 Bu, menu favorit di warung Kepo ini apa ya? Bu, menu favorit di warung Kepo ini favoritnya ayam punya dan ayam gobrek ya? Bu, window. Langsung saja ya. Kita tanpa perlama-lama lagi langsung ikut Jobnya. Eh sebelum itu, dengan ibu siapa? Oh iya, kalau saya sendiri ibu Jinn risa. Tapi biasanya kalau masalahnya di sini. Hal Itu sangat kenal sejarnya kalau di jilayak kami. teman-teman kita saya sudah penasaran nih langsung saja kita ikuti ibunya boleh ya Bu kita ikut masak-masaknya let's go kita kedapur sama masak apa nih yang menu favorit aja Bu ini kan tulisannya cabang kelapa apa ada cabang lainnya iya sebenarnya kita punya cabang di di Bogor ya sebenarnya dari Bogor dari anak saya yang ada di Bogor ini warung ini buka pukul berapa bu kita buka jam 8 pagi kita udah sampai buka dari jam belakang pagi guys sampai sampai jam 10 malam jam 10 malam tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau para pembeli datanya jam 10 malam kita bisa tutup jam 11 malam karena nggak mungkin kan kita langsung tutup jadi kita proses tunggu mereka paling set sampai jam 11 kita tutup sampai pembeli selesai maksudnya iya itulah kita tadi selalu harus dengan hidup baiknya dan semewahan kepada pembeli karena apa tuh mimpi dari penjualan kita logo penjualan kita pembeli itu adalah raja maka kita harus servis pembeli itu dengan baik agar pembeli itu datang lagi ke tempat kita bu ini kan kemarin kan pernah buka di SMA Negeri sekarang masih buka bu enggak karena kan kondisi sekarang kan masih dalam keadaan COVID ya Nah jadi nah belum diperbolehkan dari pihak sekolah tapi nanti buka ya pasti kami buka di rumah sekolah karena guru-gurunya pun banyak yang kangen lah ya dengan masakan kita yang ada di kantin kemarin begitu juga dengan siswa-siswanya yang harganya juga terjangkau untuk siswa kita jual dengan harga 10 ribu ya teman-teman kemarin Manggepo ini buka di kantin SMA Negeri 1 Kelapa harganya itu terjangkau cuma 10 ribu perut kenyang ya iya perut sangat kenyang bu ini orang bukannya tahun berapa bukannya Manggepo ini tahun 2016 ayam 2016 ayam ya karena pernah kita juga buka cabang di Pangatinang ya kita angkat ayam ke preknya itu tahun 2016 2016 akhir kenapa kita tukup di sana sebenarnya kemarin lumayan ya dengan memperkenalkan geprek waktu saat tahun 2016 itu banyak juga peminannya kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa dari UBB dari yang ada sekitaran disitu itu sempet makan di rumah karena dia harga pun terjangkau mengingat kemarin karyawannya tidak ada yang mau tidur di rumah itu kan oh di warung itu akhirnya kami gak sanggup kan kalau sendiri iya sampai malam kenapa tutup gitu sebenarnya kejalannya cuma ada cuma kita ada karyawan yang mau tinggal di rumah di rumah di warung tanah iya jadi teman-teman warung Manggepo ini pernah buka di Pangatinang ya iya di Selinduk oh di Selinduk jadi untuk di Pangatinang ini ada yang di sini ya iya kita juga punya sih ya cabang geprek lagi cabang geprek kami ada poknur yang ada di kelapa barat oh iya nah itu anak saya itu ayam geprek ponurin itu anak saya itu kita buka cabang melalui dia yang mengelolahnya oh jadi kalau untuk ayam geprek itu sudah banyak yang tahu lah oh iya di poknur itu juga rame ya iya boleh teman-teman nanti kita coba datang ke poknur ya saya juga belum kalau di sana memang yang itu cuma ayam geprek aja spesial ayam geprek aja spesial ayam geprek aja kalau mau yang rasa-rasa aneh dan rasa lebih dari yang lo jerobunya mungkin di sana tempatnya iya di sana banyak varian rasanya iya iya ternyata lebih banyak ada warna si asal manggeboy ini saya bilang kan sebenarnya bombol ceritanya geboy itu gimana joget atau kemungkinan sebenarnya manggeboy manggeboy itu panggilan orang singgah emang aman kata kita aman kenapa kita bilang manggeboy karena bagi saya pribadi manggeboy itu kayaknya unik gitu berarti dari ibu sendiri namanya iya dari ibu sendiri dari atas ternyata dari bogor dia punya ibu seperti itu karena kan disamping makanannya yang kita ciptakan harus enak kita juga harus punya cirihan sendiri dengan makanan itu sendiri karena tidak ada kan manggeboy biasanya kan bahasanya bahasa indonesia yang mudah dimengerti ya bisa dipahami saya tahu bu geboy itu lagu iya nah itulah jadi di samping manggeboy itu nanti-nanti mereka mau ngetah nanti manggeboy ya gaya itu memang manggi bulat khusus untuk kami yang ada di bangsa karena masakan kami ini masakan dari jauh barat oh dari jauh barat iya tapi udah cocok dengan di jauh iya itulah dengan olahan yang kami masuk ke Indonesia rupa ini supaya masyarakat bangsa suka juga iya oke guys sekarang sudah ada ayam penyetnya disini tuh lihat tapi sebelum makan kita doa dulu ya oke langsung saja kita makan ini ayam penyet yang tadinya kita bakar jadi tuh sampai lepas dari itu sampai lepas dari dagingnya ini saking empuknya ya disini udah ada lelapan yaitu kemangi kol sama metimun kita mau coba ayamnya dulu benar-benar hubung teman-teman selanjutnya ini ayamnya kita campurkan ke nasi oke kucing bro ada kucing kok amir gak ambil ambil ya tapi tahu ada kucing guys sorry jadi pakai ayamnya kita taruh di nasi kita wok-wok dulu kita campur-campurkan langsung bumbu dari bakarnya itu terasa kita coba kol di kol kita cocol di sambal ini 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 ayam bakarnya udah ada sambal jadi semua lelapannya itu masih frank ayamnya lagi kita wok-wok dulu tulangnya sampai lepas selamat selamat daun kemanginya oke setelah ini masih ada air mgeprek ikuti terus untuk air penyetnya manius sekali oke teman-teman ayam penyetnya udah habis tuh lanjut ke mgeprek untuk mgepreknya ngeri ngeri kali ya tuh cabainya semua langsung kita santap sama nggak pakai apapun jangan pakai nasi dulu oke pedes ini membuat selera makan langsung nambah ya teman-teman pokoknya rekomendasi banget ayam ngepreknya enggak telat enggak bikin benak ya biasa kebanyakan ayam geprek itu kasinan ya ini enggak kita mau coba pakai pakai nasi dulu teman-teman pertama ambil ayam gepreknya kita coba pakai nasi kita uang-uang lagi tuh ya ya makasih coba makasih juga coba kameramen kameramen kalau pengertian sekarang kita lanjut ini ayamnya ya taruh di asi kocok buak 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 aduk– aduk między enggak oke teman-teman sekarang udah selesai makannya pedas banget video saya sampai nyontor tapi bagi kalian pencinta pedas oke datang kesini ya teman-teman oke sekarang sudah habis kita mau bayar ini sekalian boxing-nya sama ibunya dadah oke teman-teman sekarang udah selesai apa-apa bagaimana makin gue ya Bu ya orang-orang ini juga melayani jenny free di sekitar perjamanan kelebatan sampai jumpa di video selanjutnya dadah 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 do 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 Terima kasih telah menonton!